Intro Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur setiap hari ya, Degama Nah, Luffy dan kawan-kawannya sudah berlabuh di pulau Elbaf Kemarin mereka sempat merasakan keanehan yang terjadi di pulau tersebut Dan salah satunya, Nami dan juga Usop mendapatkan mimpi buruk Dikejar kucing raksasa yang entah kenapa berubah menjadi seekor singa ganas yang menyerang mereka Nah, akan ada banyak hal yang menarik lagi yang akan kita temukan di pulau tersebut Salah satunya, cerita akan beralih ke kelompok dari Robin Yang akan mendapatkan kejutan besar setelah tiba di pulau tersebut Di Castilego itu juga kelompok topi jerami sudah disambut oleh seseorang misterius Yang disinyalir akan membawa Luffy dan kawan-kawannya bergabung dengan kelompok tertentu di Elbaf Yep, sangat menarik untuk membahas ini ya Tapi jangan lupa tinggalkan jempol kalian dulu jika kalian suka dengan pembahasan dari Tamago Jika sudah, terima kasih banyak dan persiap lanakabah Tarik jengkar dan mari kita berlayak Elbaf adalah Ark yang paling ditunggu-tunggu selama lebih dari 2 dekade Dan sekarang Oda Sensei akhirnya menyampaikan kisah fenomenal ini kepada Agenda semua Saat ini semua mata pun tertuju pada Warface Chapter 1128 Yang sangat ditunggu-tunggu oleh kita semua Apa yang akan segera dilakukan oleh Bajak Lord Pijerami yang sudah mendarat di pulau Elbaf Oke, kelanjutan cerita Luffy dan kawan-kawannya di chapter depan Tentu akan memperlihatkan anggota East Blue dari Bajak Lord Pijerami Menjelajahi Castile Stain di Elbaf Chapter sebelumnya, mereka semua terbangun dari bagian yang berbeda di sebuah kota di Elbaf Yang cukup aneh melihat bahwa tidak ada dari mereka yang benar-benar ingat Apa yang pernah mereka lakukan dan pernah berpakaian seperti layaknya pasukan Elbaf Nami dan juga Uso pun terlihat mengalami kesulitan dengan musuh-musuh mereka Luffy, Sanji, dan Zoro pun memutuskan untuk terjun untuk memainkan peran dalam melawan kucing raksasa tersebut Oke, sekarang kelima anggota East Blue Saga dari Bajak Lord Pijerami telah berkumpul bersama Yang berarti bahwa mereka akan menjelajahi kota Lego Dan mencari tahu lebih banyak informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka Bagaimana mereka sampai di sana dan siapa yang membawa mereka ke sana Oke, sepertinya akan ada sosok yang menyambut mereka setelah mereka keluar dari Castile Lego tersebut Dan besar kemungkinan itu adalah para raksasa yang sempat melihat kebakaran yang terjadi di hutan Ini pun akan memberikan syok kepada para raksasa yang berada di sana Karena sudah ada seseorang yang tidak diketahui masuk ke dalam pulau tersebut Ini kemudian memunculkan banyak konflik terutama bagaimana para raksasa Yang sudah akan melapor kejadian kebakaran di hutan pada Dewa Matahari yang mereka sebut pada chapter sebelumnya Tentu kita masih belum tahu siapa sebenarnya Dewa Matahari yang dimaksud oleh para raksasa ini Ada dua spekulasi terkait dengan siapa sebenarnya Sun God yang dimaksud Pertama itu adalah Dewa Matahari dengan wujud yang terlihat itu akan mengarahkan kita pada Loki sang Dewa Matahari palsu Kemudian spekulasi keduanya adalah entitas primordial yang tak berwujud yang mereka mungkin sebut Tuhan di sana Dengan Dewa Matahari sebagai pelindung pulau mereka Yang cukup menariknya adalah di dalam mitologi Nordic ada Dewa Matahari Sol Yang mungkin itu adalah sosok yang akan diperkenalkan cerita ini kepada kita semua di One Piece nanti Apakah pada saat raksasa ini mengatakan kebakaran dan juga ada seseorang yang mencurigakan masuk ke pulau tersebut Mereka juga akan mengatakan ini pada Dewa Matahari mereka Itu langsung akan menyambut kru bajak laut tepi jerami ini akan membawa mereka semua menjelajahi pulau Elbaf Dengan memperlihatkan keindahan dari negeri tersebut Jika udah mengikuti alur ini Maka di chapter selanjutnya akan memperkenalkan Dewa Mataharinya para raksasa Yakni bisa saja itu adalah Dewi Sol Yang berarti bahwa ini akan menjadi karakter wanita pertama yang akan kita lihat di Elbaf Dan juga Dewa pertama yang kita lihat di pulau tersebut Kemudian di chapter selanjutnya pun kemungkinan besar juga akan berfokus pada separuh dari kru bajak laut tepi jerami Mereka saat ini sedang mencari kru topi jerami yang lain di lautan Mereka menyebutnya dengan jelas di chapter sebelumnya bahwa mereka tidak akan menginjakan kaki di Elbaf Tanpa menemukan Luffy dan juga yang lainnya Ini menandakan bahwa cerita mereka selanjutnya akan memperlihatkan proses bagaimana mereka memimpin operasi pencarian dari kru Yep disinilah mereka akan mengetahui bahwa Luffy dan yang lainnya sudah berada di Elbaf Yang kemudian akan membuat mereka mencoba berlayar menuju daratan itu juga untuk langsung menemui mereka Menariknya adalah mungkin Kahuda Sensei akan mengungkapkan pada kita bahwa kru Luffy dan anggota tepi jerami yang lainnya Nanti akan menyebar melalui pohon dunia yang dragzil Secara keseluruhan kita akan diperlihatkan peta dunia dari Elbaf yang memukau dengan kesembilan dunianya yang terlihat begitu mewah menjulang tinggi ke atas nanti Ingat ini hanya ekspektasi kita ya Kita tidak tahu realita apa yang akan dibuat oleh Wada Sensei Lanjut, seperti yang kita ketahui di chapter sebelumnya banyak keanehan yang terjadi pada kru bajak laut tubi jerami Banyak ketidak konsistenan terdapat di Elbaf seperti yang ditunjukkan pada chapter sebelumnya Luffy mengucapkan Gear War yang akhirnya menggunakan elephant whip serangan Gear 3-nya Pedang Luffy juga secara misterius berubah menjadi pedang kapak Topi jerami yang menjadi ikonik dari Luffy pun hilang Bukan cuma Luffy, ketidak konsistenan ini juga terlihat pada kru topi jerami yang lainnya Contoh saja, bandelengan dari Nami yang berpindah dari lengan kanan ke lengan kirinya Ada juga kucing yang berubah menjadi singa Apa mungkin memang benar topi jerami bisa saja berada di dalam halusinasi kolektif Karena sudah memakan absente Ini seperti di dunia Alice of Wonderland Dimana pada saat itu Alice pun juga meminum cairan dari botol sebelum memasuki Wonderland Dimana itu adalah negeri yang ajaib Kemudian sepertinya sangat tepat waktunya juga untuk chapter depan Kemungkinan akan membahas Yonko yang lainnya Nah, kemarin kita sudah misi ya memprediksikan bahwa yang akan muncul pada chapter 1127 adalah Buggy Pria Misterius, Kobe, dan juga Zakazuki Ini terkait dengan pola unik yang muncul saat membaca bagan panel karakter-karakter yang ingin memperebukan One Piece yang dikatakan oleh Vegapang Bisa kita lihat pada One Piece chapter 1125 kemarin Dimana chapter itu menampilkan Imsama, Garling Dragon, dan juga Sabo Kemudian berlanjut di chapter 1126 Setelah menampilkan karakter Sengs, Kurohige, dan juga Kuzan Nah, di chapter 1127 Ternyata cerita kembali memperlihatkan Yonko lainnya yakni Luffy dan juga krunya yang sedang dikatakan berada di Elva Oke, jadi dengan rentetan pola seperti ini Apa mungkin di chapter selanjutnya Prediksi ini akan jalan kembali Dengan memperlihatkan sisa karakter yang belum muncul di dalam panel ini Mereka adalah bagi dengan krus guildnya Pria misterius dengan membawa pedang Kobi dan juga Zakazuki Atau apa mungkin skenario ini kembali digocek oleh Uda Sensei Oke, terakhir untuk menutup prediksi ini Ada sebuah pertanyaan yang menarik Gimanakah keberadaan dari Chopper? Salah satu kru bajak laut topi jerami yang juga menghilang Rombongan dari Robin dan juga kawan-kawannya di kapal bajak laut raksasa Tidak memperlihatkan si imun terusakutub ini Di rumah Lego juga kita tidak menemukan sak dokter kapal dari tepi jerami Jadi, kemanakah sebenarnya Chopper saat ini? Apakah Uda Sensei sedang memasak Chopper di alur Elva Dengan mengungkap rahasia sebenarnya dari kemampuan buah iblis dari Chopper? Sempat disinggung di kolom SBS Uda Sensei menjawab terkait dengan buah iblis dari Chopper Ketika seseorang bertanya kepada Uda tentang buah iblis dari Chopper Dia menghindari pertanyaan itu dan melarikan diri Nah, apakah Uda menyembunyikan sesuatu dengan buah iblis dari Chopper? Chopper sangat menyerupai Dewa Hutan Sernunos Dewa hutan manusia yang sering dikaitkan dengan alam, kesuburan, dan juga alam liar Ia digambarkan dengan tanduk rusak dan dianggap sebagai Dewa Hutan dan makhluk-makhluknya Apakah hito-hito nomi dari Chopper ternyata adalah model Dewa Hutan? Inilah yang menjelaskan mengapa Chopper memiliki tanduk besar Bentuk buah iblisnya seperti jamur Chopper dapat berbicara dengan hewan lainnya Dan Chopper ingin menyembuhkan spesies Menarik juga melihat bagaimana Kurohigi yang menyambangi pulau yang ditempati oleh Chopper yakni Drum Kingdom Apakah memang Kurohigi sedang mencari buah iblis dari Chopper? Yakni, hito-hito nomi model Dewa Hutan Kita tahu buah iblis zawan memiliki kemauannya sendiri Apakah seperti layaknya penguasa alam liar dan juga Dewa Hutan Chopper ingin menjadi penjaga alam dan ini mungkin menjelaskan mengapa buah iblis ini memilihnya? Jadi sampai sekarang kita masih belum melihat di mana posisi dari Chopper saat ini berada Kita asumsikan saja bahwa Ode Sensei akan menyimpan hal ini Dan akan memberikan kejutan kepada kita nantinya di pulau Elwalf terkait dengan buah iblis dari Chopper